Intro Abis sama Yaksa, sama Nyeri. Yes, saatnya makan kenyang. Ini. Dari penampilannya aja, udah segar menggiwakan sekali. Pakai kangkung, toge, potongan ayam juga nih. Namanya, Mi Kangkung Jimmy. Nah, Pak Andananda, ini saya sudah ada di Mi Kangkung Jimmy. Tapi yang di sebelah saya ini bukan Ko Jimmy, tapi Ko Anton. Sebenarnya Ko Jimmy siapa, Ko? Oke, jadi ini Mi Kangkung Jimmy. Ini udah generasi kedua. Ini anaknya Jimmy itu papa sebenarnya. Jadi, papa yang dulu jualan, resepnya dari si mama. Ini aku yang terusin, keduanya. Terus, Ko Anton nih yang spesialnya Mi Kangkung Jimmy ini apa? Oke, soal Mi Kangkung kan dulu biasanya kalau orang pakenya Mi Kuning. Kalau kita di sini spesialnya masih pakai Mi bikinan sendiri. Kangkungnya juga fresh, toge. Sama ntar spesialnya di kuasnya juga. Jadi, kuasnya itu gondokan kaldu 12 jam. Terus juga keduanya rasanya manis, gurih. Ntar pas dimakan, campurnya sama sambal, sama jeruk. Jadi, rasanya benar-benar. Ini mah paduan yang luar biasa ya, Ko. Pedas, asam semuanya ada. Lengkap semuanya. Pasti. Ini yang bikin saya penasaran ikut dapet dari keluarga ini. Langsung bikin, Ko Saiko. Korsi yang jumbo. Jumbo yang mantap. Oke, siap. Bah, kangkung segar direbus di air mendidih. Juga mie homemade-nya. Menyusul kuah kaldu. Terus, kangkung plus toge dipertemukan dengan mie. Melengkapi semua, pakai juga ayam. Ebi, serta bawang goreng. Bunda Pandananda, ini dia mie kangkung. Saatnya, makan kenyang. Crunchy segar bertekstur dari kangkung dan toge. Berparu lembut legit mie. Plus kental spesial kuahnya. Spekta. Saking menikmatinya, tuh. Yeri sampai lupa sama calon mertua. Uh, luar biasa. Ini makan kali ini nih Bunda Pandananda dan keluarga meluluhkan lidah saya. Segarnya toge sama kangkung bertemu dengan mie dan juga kuahnya yang khas banget ini. Memunculkan rasa yang fantastis, nikmat dan lezat luar biasa. Makan kali ini sih Bunda Pandananda dan keluarga sungguh menyenangkan hati. Kuah Kaldunya istimewa. Gak terlalu mendominasi berlebihan. Harmoni paduan guri dan rempahnya. Terbukti bener nih apa yang dibilang Kojimi tadi. Merebus kuah Kaldunya selama 12 jam ini memaksa seluruh rempah menyerahkan kekayaan rasanya. Dan sebelum kita menikmati atau mencicipi kuahnya tadi, kita sudah dimanjakan dengan aroma yang begitu harum. Itu berasal dari bunga lawa. Dan ini juga yang menjadi ciri khas mie kangkung jimi ini. Gedei mie kangkung Kojimi adanya di Jalan Taman Surya Cengkareng, Jakarta Barat ya Bunda Pandananda. Mie kangkung jumbo siap dinikmati 39 ribu rupiah per porsinya. Jumbo porsinya kenyang pastinya. Jumbo porsinya kenyang pastinya. Ini hutan buatan yang lagi ngetrend saat ini Bunda Pandananda. Yang lagi hits banget. Nah ini bisa menggambungkan dua hobi sekaligus nih. Terima kasih telah menonton!